Halo, kembali lagi di channel Toko BGSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, disini aku lagi pegang produk terbaru ya, pastinya. Disini seri selipat terbaru dari Samsung, seri flagship, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 6. Ya, disini aku udah gak sabar banget, pengen tahu detail bentuk dari si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini kayak gimana. Pasti dari kalian juga pengen tahu ya, gak sabar, pengen lihat. Oke, disini dari tampilan awal juga ada terlihat ya, bentuk dari si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini, nah ini seperti ini, kayak gini. Terus di bawahnya juga ada tulisan, ini tulisan warna silver, dari si Samsungnya sendiri, Galaxy Z Fold 6. Di bagian samping dusnya juga sama, ada tulisan ini ya, Samsung Galaxy Z Fold 6 juga. Disini juga sama, ada tulisan Samsung. Dan di samping sebelah sini ada serial number atau email-nya. Nah, disini aku mau unboxing si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini varian warna heroes-nya, yaitu warna silver shadow. Yang mana disini untuk warnanya itu ada tiga varian. Ada warna pink sama warna navy juga untuk warna tambahannya. Nah, disini untuk tampilan dari dusnya juga udah terlihat premium banget ya. Sama sih kayak yang seri-seri flagship yang kemarin-kemarin juga sama kayak gini. Nah, kita langsung buka aja untuk segelannya ya. Nah, kita buka dulu. Nah, ini dia. Kita lihat untuk bagian kotak dusnya dulu disini ada apa aja. Bentar ya, kita buka dulu. Ada kabel chargeran atau kabel data C2C warna hitam. Terus ada juga ini ya, buku panduan singkat. Dan disini juga ada ini ya, SIM injektornya. Seperti ini. Oke, kita langsung ini dulu. Oke, kita langsung rapiin dulu ya untuk si dusnya ini. Nah, ini dia untuk si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Nah, disini untuk si ini ya, untuk ukurannya tuh emang benar-benar tipis banget. Yang mana disini untuk ukurannya itu, tipisnya itu ada di 5,6 mm. Jadi, dia tuh lebih tipis banget dari seri sebelumnya ya. Dan pastinya kalau misalkan lebih tipis, tentunya juga untuk beratnya, untuk bobotnya itu semakin ringan. Nah, disini diklaim untuk ringannya itu, beratnya itu ada di 239 gram. Nah, disini ya, ini terlihat benar-benar rapat banget sih untuk si bodinya. Bodi, kalau misalkan kita ditutup, gak ada celah sama sekali untuk kedua ininya ya. Nah, disini untuk premnya sendiri, sudah menggunakan Armor Almonium. Yang mana disini untuk Armor Almoniumnya itu, ada peningkatan ya untuk ketahanannya yang pasti lebih kuat banget untuk durability-nya. Dan disini untuk layar bagian depan, gunakan Corning Gorilla Glass Pictus 2. Yang mana disini sama juga untuk bagian belakangnya ya. Bagian belakang juga sama, pakai Corning Gorilla Glass Pictus 2. Nah, disini pada posisi si handphone-nya dilipat juga masih terlihat lebih tipis ya guys disini. Dari bentuknya juga bisa kalian lihat, ini lebih tipis dari si seri sebelumnya. Nah, disini untuk bagian sampingnya, ada ini ya, ada untuk tombol volume, volume atas, volume bawah. Disini ada juga untuk tombol on-off yang nyatu sama sidik jari atau fingerprint-nya. Nah, disini juga ada SIM tray. Nah, ini dia ya untuk SIM tray-nya. Disini bisa muat untuk dual SIM. Lanjut, untuk bagian bawahnya, disini terdapat mikrofon dan speaker. Ada juga port untuk charger-an. Untuk bagian atas juga sama, disini ada speaker sama mikrofon juga. Nah, untuk sisi bagian samping, sisi bagian samping sebelah sini, seperti biasa, ini engsel yang terdapat tulisan Samsung-nya. Langsung aja kita coba untuk nyalain handphone-nya. Oke, disini untuk layarnya, untuk layarnya disini masih berukuran sama ya, kayak yang dulu, yaitu di 7,6 inch. Yang mana disini memakai Dynamic AMOLED 2X. Nah, disini untuk ukuran dari si cover screen-nya itu, mungkin disini sedikit lebih luas ya, dari si bezel-nya itu. Yaitu disini ukurannya ada di 6,3 inch. Yang mana kalau misalkan untuk si jet wall sebelumnya kan ada di 6,2 inch ya, berarti disini ada kenaikan yaitu 0,1 inch. Nah, disini untuk ukuran kamera depan ada di 10 megapiksel. Terus untuk ukuran kamera, kamera di kamera belakang itu ada 3 ya, yang kamera utamanya itu beresolusi di 50 megapiksel. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya ada di 12 megapiksel, dan kamera tele-nya ada di 10 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Nah, disini ada juga kamera di layar utama ya. Disini ada kamera under display-nya, yaitu 4 megapiksel. Lanjut kita ke settingan, kita lihat untuk settingannya ya. Nah, disini untuk memori penyimpanannya ada di 256GB, yang mana disini sudah terpakai di 9% ya, dari aplikasi bawaan. Dan disini untuk RAM-nya ya, RAM-nya itu ada di 12 megapiksel, yang mana ada juga RAM plus-nya, bisa ditambah lagi sampai di 8GB ya. Dan untuk chipset yang dipakai di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini sudah menggunakan Snapdragon 8 generasi 3 ya, yang mana ada kenaikan dari seri sebelumnya yang menggunakan Snapdragon 8 generasi 2. Untuk ukuran baterainya disini masih sama, ada di 4400 mAh ya, dengan fast charging 25W. Nah, disini yang paling spesial dari si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini ada di Galaxy AI-nya ya. Yang mana disini untuk si Galaxy AI-nya itu banyak banget fungsinya ya, buat kalian terutama untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita coba untuk si Circle to Search with Google ini ya. Untuk Circle to Search with Google ini pastinya berguna banget ya. Kalau misalkan kalian mencari apapun yang nggak kalian ketahui barang tersebut, kalian akan mendapatkan jawabannya. Kayak contohnya gini ya, ini aku mau coba untuk foto dan cari tahu ini tuh apa, kayak gitu ya. Kita coba foto dulu untuk objeknya. Nah, jadi kalian tinggal tekan aja tombol home yang lama, lalu kalian lingkari benda tersebut ya. Nanti secara otomatis dia bakal menampilkan si objek tersebut. Disini bisa kelihatan ini objeknya apa dan harganya apa, detailnya juga bisa disebutkan disini tuh, kayak gitu. Nah, yang kedua juga itu ada si Note Assist ya, yang mana Note Assist itu bisa transkip dan ringkas tulisan kamu. Ada juga Sketch to Image. Disini ini untuk fitur terbaru banget ya dari si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Yang lainnya itu belum ada ya, untuk si Sketch to Image ini. Nah, kita cobain ya untuk si Sketch to Image ini. Aku mau cobain dulu untuk foto objeknya. Nah, disini dari gambar yang tadi aku foto, aku mau ini ya, mau coba bikin cincin. Kita klik logo AI-nya, terus kita langsung gambar aja. Ini jadi cincin meskipun bentuknya belum sempurna ya, tapi dia udah kelihatan ini cincinnya. Bisa lihat kan? Nah, ini keren guys, kalau kayak gini ya. Emang benar-benar oke banget sih si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Nah, itu dari hasil si Sketch to Image ya. Nah, yang selanjutnya juga ada Mode Interpreter. Yang mana disini Mode Interpreter itu cocok banget buat kalian ya, yang misalkan mau pergi-pergi ke luar negeri atau traveling. Karena disini untuk si Mode Interpreter itu, dia bisa jadi penerjemah bahasa secara real time. Tanpa koneksi internet sekaligus, teman-teman ya. Kayak misalkan kita contohin ya disini, untuk Indonesia dulu deh, disininya Indonesia ke Amerika ya. Aku contohin. Halo, nama saya Yeni. Saya berasal dari Indonesia. Halo, my name is Yeni. I'm from Indonesia. Nah, itu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi cukup mudah banget menggunakan si Mode Interpreter itu ya. Jadi, ngebantu banget kalau misalkan kita ada keterbatasan bahasa asing, kalau misalkan kita lagi traveling atau pergi ke luar negeri. Jadi, tinggal pakai Mode Interpreter aja tanpa harus ada koneksi internet. Keren banget pastinya ya. Nah, buat kalian yang mau ikutan pre-order nih, cepetan ya. Sekarang mumpung masih ada masa pre-order di batch satu ini, karena disini ada benefit yang... Karena disini ada benefit yang pastinya itu menguntungkan banget teman-teman ya. Yang pertama itu ada voucher, voucher bundling sebesar 1,5 juta untuk si Samsung Galaxy Z Fold. Nah, sementara untuk si Samsung Galaxy Z Flip 5-nya, yaitu voucher-nya itu di 1 juta rupiah. Ada juga untuk perlindungan S-Care Plus ya selama satu tahun untuk keduanya. Nah, disini kalian juga akan mendapatkan asing sebesar 150GB selama satu tahun ya. Untuk yang mengikuti pre-order di batch satu ini. Jadi, buat kalian yang mau pre-order Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6, bisa langsung datangin aja kita di Bejesel. Di Jalan Suha, nomor 214. Dan ada juga Intikom di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, nomor 226 Majalengka. Dan terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video unboxing ini sampai selesai. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.